halo semua, jumpa lagi di Icap Icip Lampin Pak Sandiaga Uno, pasti udah pada tau semua kalau gua sebut nama Pak Sandiaga Uno, pasti udah pada kenal semua dan lu juga tau kan mbak? tau nah dia adalah salah satu, bukan salah satu sih mantan wakil gubernur Jakarta waktu itu disandinginnya sama Pak Anies ya, waktu itu nah, ada yang komen di video gua yang pas gua lagi nyobain makanan Rianda Masif ada yang komen katanya, istrinya Pak Sandiaga Uno tuh jual makanan jual cemilan, sama jual tak ajil, sama jual pempek juga nah, gua udah kasih tau nama Instagram adalah Noor Corner ya, ini nama Instagramnya pas gua cek, ternyata pemesannya mesti via WhatsApp dan gua udah WhatsApp, semalam tuh gua mesen jam berapa ya? jam 10 dan puji Tuhannya dibalas, dan tadi pagi tuh jam 9, jam setengah 10 pagi udah nyampe di rumah gua dan kalau kalian mesen yang frozen, itu bisa cepet cuma kalau misalkan kalian mesennya dalam keadaan matang, memang harus nunggu sore karena mereka kalau bulan puasa bukanya dari jam 5 sampai jam 7 malam untuk makanan yang matang udah nyampe juga tadi gua pesen pake gosen di rumah gua dan kita bakal cobain gimana rasanya si empe-empe sama gua juga memesen kebab mozzarella pokoknya, temen-temen semua jangan lupa sebelum gua mulai review, pastikan klik tombol subscribe klik tombol lonceng, supaya kalian gak ketinggalan kalo gua bisa upload video jadi, kita langsung ke dalam, cobain makanannya iya 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 nah, ini di depan gua yang gua bilang tadi udah nyampe, paketnya ada 3 ya 2 sih sebetulnya ini adalah kuah pempek, gua pengen kok gua nambah, tapi ternyata isinya kuah pempek nah, jadi ini adalah empe-empe sama kebab mozzarella ya gua lupa sih, ini kalo gak salah harganya itu 60 ribu dapet sekitar 5 apa 6 biji empe-empe gitu kebab ini ini kebab mozzarella, harganya itu satunya 15 ribu nah, yang gua demen, mungkin kalian juga pertama kali ngeliat kali ya ini dia punya bungkusnya kan stereofoam gitu, gua pikir ternyata ini enggak dia tuh pake bungkus, bentuknya kayak stereofoam, tapi ini bahannya kertas tau kan, beda banget bukan kayak stereofoam kayak lu kalo beli nasi goreng gitu ini dia lebih goreng ya, lebih ramah lingkungan asik dan gua sih kayak pas, ada gauno aja nih cuman kalo yang jual bukan pas, ada gauno juga pasti pakenya stereofoam nah ini kebab mozzarella, harganya 15 ribu satu buji ya, satu buji 15 ribu, mahal atau murah kalian yang menilai sendiri ini satunya 15 ribu gua udah feeling sih, kayaknya kecil nih, makanya gua pesen 2 jadi totalnya 30 ribu untuk si kebab mozzarella nya nah ini namanya empe-empe dos ya, kalo kalo kalian liat nih kita buka deh, di bawahnya juga dikasih kayak tatakan lagi ini empe-empe nya betulnya kayak pempe lenjer gitu yang panjang-panjang tuh, namanya empe-empe dos, gua juga kurang ngerti sih, pertama kali gua nih ngeliat empe namanya dos dan sebetulnya tuh ada minuman, dia jual minuman namanya oke-oce bak cuman gua ga pesen, soalnya katanya sama aja kayak akutih sebetulnya sama kayak akutu aja saya tidak ikutan nah ini empe-empe nya harganya 60 ribu, dapet 8 biji empe segede-gede gini dan pemasannya semua via whatsapp, ini kalo kalian pengen pesen kalian bisa nanti cek whatsappnya aja di instagram, ada whatsappnya, kalian pesen kayaknya saya di stok ya, cuman kalo misalkan kalian pengen mesin dalam keadaan mateng itu cuman bisa dikirim dari jam 5 sampe jam 7 sore kalo ga salah, selama bulan puasa cuman kalo misalkan kalian pesen dalam keadaan frozen kayak gue, itu bisa dikirim dari pagi ini tadi gua nyampe jam 10 sampe setengah 11 udah nyampe di rumah gue, di gojekin langsung oh ini kuahnya, lupa gua ngedasin ini ada kuahnya juga ya, kuahnya dapet timun 1 biji sama dapet kuahnya, wah kuahnya beku nih tuh ya, nanti kita angetin dulu ini kuahnya juga nih, gabung empe-empe jadi nanti akan gue update lagi, atau kita sambung kalo misalkan makanannya sudah sampai semua bye bye oke udah jadi, liat ya, uh sampe keingetan gue bos, masaknya bos, panas udah tiga aku udah buset, nah ini empe-empe nya, kalo kalian lihat bentuknya panjang-panjang ya dan keliatannya lebih garing daripada empe-empe yang biasa ya, dia punya luar kulit nih ya dan juga ini si kebapnya, udah gua panasin tadi ya, dua biji nih pertama gua mau cobain si kebapnya dulu, soalnya harganya lumayan menggiurkan kita ga perasanya, cuma sebelum kita mulai makan, kita doa dulu ya amin oke, cobain gua ngambil kebapnya dulu nih, ini kebap mozar lah, lihat ya gua udah angetinnya sesuai dengan waktu dan cara yang tepat anjay, cobain apakah ini bakal meleleh atau nggak ya kita buka lah isiannya hampir sama kayak kebap dosa kita beli daging sapinya ga begitu berasa menurut gua kebetulan itu cuma mozarella doang, tapi tentunya daging sapinya ya jadi dikasih saus bolognais ya, sama saus sambal gitu agak pedes sama ada si mozarellanya nih, tuh ya, cuman ga tau kenapa mozarellanya malu gua kurang berasa sih tapi emang kayaknya kalo yang kebapnya ini gitu, dagingnya kayak gini rata-rata ya iya lah, soalnya kayaknya kalo pake daging kebap yang apa yang biasa gitu, ga bisa di frozen oh yang dipotong-potong gitu ya iya hmm, mungkin mungkin juga bisa kebapak bener tuh, cuman ini kan namanya kebap mozarella ya tapi gua ga begitu berasa mozarella sih oh nooo berasa sih daging tadi doang tuh yang kotak-kotak sama sambel udah sambelnya agak pedes sama, Rp15.000 satu biji kalo murid gua pribadi sih lumayan mahal ya karena kode abang-abang aja Rp15.000 Rp15.000 tuh udah dapet yang gede men udah dapet yang lumayan besar yang medium medium plus dagingnya dapet sayuran lagi kan mayonaise lumayan banyak tuh harganya cuma Rp15.000 tapi kalo Rp15.000 sih gede gini, secara pribadi opini gua sih lumayan mahal tapi baiknya selera kalian, kadang-kadang mahal atau murah kan objektif masing-masingnya kita cobain seorang PMP-nya gua penasaran banget sama PMP-nya, nih tuh dia panjang-panjang kayak PMP Langer mungkin kalo ada yang ga tau PMP Langer, gua asal ada foto sebelah sini ya nih PMP Langer tuh kan kalo PMP ada yang bentuknya pasal, ada yang panjang-panjang nah Langer tuh yang panjang-panjang biasanya kalo PMP Langer itu yang panjang-panjang, gua masaknya pake telur gitu gua masuk ke dalam telur, gua kocok, gua bikin kayak telur dadar tuh kan ya namanya Lenggang kalo dicubang PMP ya kita makan apakah ini bakal keransi atau enggak ya wah wah the best PMP-nya ini definisi PMP-nya yang bener-bener berasa ikan menurut gua gimana ya makannya tuh ada berasa kayak amis-amis ikan bahkan kalo dicium aja tuh, uang ikannya kecium banget terus juga di bagian depannya yang gua bingung nih keransi ya crispy banget gitu tapi di bagian dalemnya tuh bisa lembut banget tuh, kita gabung pake kuahnya nih ya tapi kalo makan PMP, kurang suka digabung kuah gitu, jadi gua turup-turup aja gini ini cukupnya, kita makan ya hmm hmm kalo ini harganya 60 ribu, dapet 8 gua worth it banget sih karena yang penting banyak banget terus PMP-nya juga berasa banget ikannya gua makannya puas gitu ya, gede-gede tuh hmm terus juga dia punya bagian kulitnya crunchy banget dan kalo menurut gua sih kuahnya biasa aja ya, jadi kan kalo Cuko tuh ada yang pedas gua lebih suka Cuko tuh yang agak asem, agak pedas-pedas gitu tapi gua bilang dia nggak begitu asem, nggak begitu pedas juga juga Cuko agak manis sih, cukup hmm tuh ya, tuh sama sayang sih andai katanya tuh mesti dikasih lagi sambel yang cabai hijau tuh buat PMP sama dikasih Ebi yang bubuk tuh dipasih kecil sama itu lebih enak ini kan polos aja ya, PMP ayu deh sama kuah tuh wah emang gede-gede sih, gemuk-gemuk tuh dia menurut gua sih kayak Lengga, eh Lenger Fresh Mini Mini nih ya hmm 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 sebetulnya dia juga jual tajil kayak buah ketan hijau mereka juga jual ketan hitam gitu segala macem cuman, memang pas gua tanya paling best seller emang sih PMP-nya dan emang betul sih PMP-nya emang gurih banget ikannya berasa terus gurih banget, betul-betul gurih banget loh ini makannya juga puas banget menurut gua terus gemuk-gemuk gitu padet nggak kopong hmm 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 kalian komen di bawah, kalian lebih suka makan PMP-nya Kampaslem atau yang Lenger kalau gua lebih suka yang Lenger, yang panjang-panjang jadi kalau dimasak tuh dipotong kecil-kecil digabung pake telur, dibingung ke telur ada itu nantep tuh ya so far sih gua puas banget yang PMP-nya ya karena juga potongannya gede-gede, terus juga ikannya berasa banget ya mungkin kalau, gua nggak ngerti sih kenapa dikasih nama PMP-dos apakah mungkin di Palembang, memang ada nama PMP-nya PMP-dos kalau gua seru pribadi sih selama gua hidup ya bahkan selama gua makan PMP-nya, belum pernah sih gua nyoba ada jenis PMP-nya namanya PMP-dos gitu tapi cuma Lenger, Kampaslem, adaan, atau kulit, atau keriting itu juga ada tuh sama, satu lagi makanan kayak PMP-nya tapi dibikin kayak sop itu namanya Tehwan memang mantep tuh tuh, wah keren sih buat kasih ke kuahnya ini kuahnya mesti dikasih sambel lagi nih, nggak dikasih sambel ijo sih nih kalau di sambel aja lebih enak nih hmm hmm kedepannya sih saran gua sih buat Bapak Sandiaga Uno dan istri ya bisa ditambahin sambel sih PMP-nya sambel, kalau nggak ditambahin lagi Ebi-nya karena kalau saya tuh tipikal kalau makan PMP-nya tuh butuh yang Ebi-nya lumayan banyak karena kalau suka PMP-nya kan Ebi-nya disediain tuh kita bisa ambil sendiri tuh enak tuh tapi untuk kuatresan PMP-nya ikannya saya suka, berasa hmm 60 ribu sih gua nggak nyesel ya hmm bisa buat makan sekeluarga, terus juga enak bapaknya mantep kita kasih nilai lah ya iya nih ma kalau menurut gua, untuk kebabnya ini dengan harga 15 ribu dengan kualitas dan rasa kayak begini 1 sampai 10 kasih nilai 6,5 deh karena menurut gua, gua nggak menemukan harga yang spesial dari kebabnya dan harganya lumayan mahal kalau menurut gua cuma kalau untuk PMP-nya ini bisa gua kasih nilai 8 dari 10 ikannya berasa banget mungkin temen-temen kalau suka PMP-nya tau ya gimana PMP-nya ikannya berasa banget sama yang nggak ini ikannya berasa banget, the best terus teksturnya enak, depannya crunchy jalannya lembut, minyaknya 8 dari 10 cuman saran saya sih, kalau kedepannya mendingan cukoknya dibikin lebih pedas sama Ebi-nya dikasih agak banyak kan jadi lebih mantep nah buat temen-temen yang mau pesen silahkan nanti gua kasih WhatsApp-nya sebelah sini aja Instagram-nya juga sebelah sini kalian bisa cek langsung Instagram dan WhatsApp-nya kalian pesen cobain kalau kalian pengen nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge makan dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati